Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kita kali ini Saya akan Membuat minuman kekinian Minuman kekinian Dengan harga 7 ribu Nah disini Saya menyediakan berbagai varian Ini untuk Original 5 ribu Dan ini untuk varian rasa Harganya 7 ribu Sedangkan untuk Yang couple varian Atau 2 varian Itu saya jual dengan harga 10 ribu Kemudian untuk toppingnya Saya ada Topping boba, keju, oreo Dan web cream Ini saya jual seribu saja Karena saya ingin Menjual minuman kekinian Dengan harga yang murah Ini saya sedang lagi di rumah Kalau biasanya Saya jualan Maksudnya sekarang Saya lagi di rumah Saya akan membuatkan Untuk varian yang 7 ribu Ini yang paling laris Di tempat saya Yang paling laris adalah Atau bestsellernya Itu ada Taro Kemudian ada Nyoklat original Sama red velvet Sekarang saya akan Buat yang Taro Nah ini Ini adalah yang Taro Buat Taro ya Disini saya menggunakan Glass cup Dengan ukuran 16 oz Kemudian Saya siapkan Sintok takar 15 gram Seperti ini Ini kita masukkan Kira-kira 20 gram Nah seperti ini Nah segini Ini kira-kira Isinya 20 gram Nah setelah itu Kita tinggal Masukkan air panas Oke Sekini saja Nah segini saja ya Air panas ini Tujuannya untuk Mencairkan Bumpu varian ya Kemudian kita aduk Ini saya Buat dengan cara Yang simple ya Jadi saya tidak membuatnya Di gelas yang berbeda Oke Ini sudah larut ya Seperti ini Nah kemudian Saya akan Masukkan kembali Susu coklat Ini adalah Susu coklat Saya taruh Di bagian Tepi gelas Seperti ini Oke Seperti ini Kenapa saya taruh Tepi gelas Seperti ini Agar tampilannya Itu lebih menarik Setelah Seperti ini Saya akan Masukkan Es batu Oke Kira-kira Es batunya Segini ya Secukupnya saja Nah Untuk Berikutnya Saya akan Masukkan kembali Gula cair Untuk penambah Rasa manis Nah Untuk Pemakaian gula cairnya Untuk Ukuran Glass cup 16 ini Saya berikan 20 ml 20 ml Aja Kemudian Saya Masukkan kembali Susu SKM Susu kental manis Susu kental manis Ini Untuk Ukurannya Sama 20 juga Nah Seperti ini Jadi Semuanya Yang dalam sini 40 ml Kita tuangkan Seperti ini Selanjutnya Kita Kita tinggal Masukkan Susu UHT Oke Saya berikan 40 ml Seperti ini Nah Pas kan Penuh Ini adalah Takarannya Untuk Versi saya Kemudian Kemudian Setelah Seperti ini Kita tinggal Tutup aja Cupnya Oke Sekarang Tinggal kita Tutup aja Cupnya Nah Seperti ini Kemudian Kita Masukkan Kedalam Plastik Cup Seperti ini Karena Saya Jualan Di tepi Jalan Dan Tidak ada Arus Lipik Jadi Saya tidak Menggunakan Cup seller Seperti ini Saja Nah Seperti ini Ini adalah Untuk Varian 7000 ya Di tempat saya Buat teman-teman Yang ingin tahu Berapa Keuntungannya Kalau ini Kita jual 7000 Nanti Saya akan Tulis Di deskripsi Video ini Nanti Buku variannya Berapa Terus Kita Perhitungkan Es batunya Gelas Cupnya Juga Sedotan Steril Yang kita Gunakan Nanti Saya akan Jelaskan Di deskripsi Video Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Jika suka Dengan Video ini Yang mau Dislike Juga Tidak Apa-apa Oke Sekian Video dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Di video Berikutnya Thank you